subscribe dulu buruan jangan nonton doang pada an subscribe cepet hai guys welcome to my youtube kenapa cemreng banget cemreng enggak cemrengnya lucu yang opening lu apaan opening gua kan openingnya aneh sekarang kita mau eh sekarang udah ada rahmeta babil halo dadara perinti kali ini kita mau pertanyaan-pertanyaan sulit untuk rahmeta babil teret-teret enggak kan tau gue siapa ada yang enggak tahu ih masa nggak ada yang tau orang metababil dia tuh udah punya dua buku 400.000 subscriber juara dua suci lima tapi dia sekarang nggak ada reguleran udah bisa ya Allah bacot abad kata gua sekarang apa aja kegiatan apa sekarang gue di syuting syuting apa web series web series goplay pengen di goplay lah elah jangan disebutin ya sorry ya kemarin kan ketunda empat bulan tuh yaudah sama bookload itu jadi karyawan YouTube aja kayaknya ada di YouTube doang YouTube-nya dia inien guys cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman di STM anak-anak STM nanti aku mau bikin pengalaman-pengalaman aku di anak akutansi anak STM pernah tuh ngelabrak orang pakai bakso terus dilempar serius pakai kuahnya diserang eh diserang kuahnya diserang iya jadi tuh itu bakso panas nih dari kantin terus ada bocahnya tengil nih cewek tahu kan cewek-cewek tengil kayak gimana yang roknya tuh ngetat banget terus kayak baju ngetat ya diserang lu lu udah kepanasan abis diserang gitu diserang sama apa es tau kan lu es-es ya es yang gini-es ya sumpah ya Allah lu bayangin mukanya dari panas ke dingin hahaha mukanya gurih hahaha itu gimana dia sekarang enggak tapi mukanya ini enggak kan kuahnya panas enggak makanya kayaknya sih takutnya belentang-belentang hahaha lu tuh itu bukan budukan sih apa sih kalau bekas luka tuh skars-skars gitu lah itu lecet-lecet pelapu pelapu-pelapu melepuh ya kayak melepuh terus kayak melepuh tuh nanti ada daging dagingnya gitu iya jir mau punya soalnya kan dia air panas dicampur air dingin jadinya apa kan air anget lah air panas sampai ini jadi air anget masa jadi air raksa eh tidak mungkin cumpah itu kalau ada titiknya ya hahaha pasti udah di video ini itu kejadian zaman berapa waktu gua zaman berapa waktu gua SMA 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 berarti lo jurusan nangkutan sih ya semuanya berarti itu pengalaman apa mau pengalaman yang yang pengalaman yang serem banget dibacok iya temen gue dibacok disini nih ya kan gara-gara iya salah sasaran sebenernya dibacoknya pake apa sendok kalau nggak salah kalau dibacok pakai pake apaan yaitu pakai celuri iya jadi sebenarnya salah sasaran jadi ada anak STM Tauran sebenarnya orangnya baik-baik aja Nadia waktu itu naik motor tuh gua mesti ngerti tuh repok tuh motornya tuh undar-undar sebelum sempat tuh soalnya dulu soalnya dulu diberhenti ke mata elang motornya gue oh iya 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 tapi kan gue nggak jemut nama kan dia waktu itu ada anak Tauran dia sebenarnya anak baik aja nah terus salah sasaran disangkanya dia anak musuhnya anak STM musuhnya karena STM yang ngebacok dia tuh seragamnya putih hitam kan dia putih hitam tuh STM tuh dia pakai putih abu-abu disangkanya itu musuhnya dibacok ininya nih 15 jahitan jumpa di itu sama dokternya nggak nggak mau tukang ngejahit ya sama dokter tadi dokternya tukang jahit nggak dong nggak dong tukang permak dia di 15 jahitan terus gue gue selalu di amplas abis di jahit tuh bagus tuh biar kayak lepis kan itu nanti dia berdarah sakit dia tuh pake apaan obat tetes kak apa kak apa obat yang merah-merah tau kan lu dipake alkohol disinamu pake kopi awal pertama ya kan pake kopi kalau orang nggak pake kopi kopi tuh ada zat apa gitu yang bikin luka tuh cepet ketutup gitu pake kapal api biasanya yang pake lu waktu lu ngomong mulu gue puyeng nih lu sekolah berapa murid sekolahan satu angkatan berapa satu angkatan 40 tadinya satu angkatan cuma 40 lulus-lulus tinggal 25 sumpah adek gua satu angkatan 19 lulus-lulus 5 kayak sekolah mengemudi aja cuma lama mengemudi dia sekolah mengemudi nyanyi nyanyi apa pun don't be nervous kalau reunion udah kayak seging doang emang iya? 19? lulus cuma 5? serius nih lulus cuma 5 orang nggak tahu lulusnya berapa orang tapi murid udah 19 gimana sekolah ya? ada di depok ya jangan cita ya ha 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 mau lulus aja oke ya dia rahmet ini punya buku nangis sekolah tanpa mencintai guys baru ngeluarin buku baru nih guys ih sumpah nih keren banget sih lu tadi udah baca kan? lucu banget kan? lucu banget kan? iya 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 dari covernya aja ini udah lucu gambarnya sekolah tanpa mencintai dan judulnya tuh sekolah tanpa mencintai tuh kayak penasaran banget gak sih? kita ha 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 terus ini tuh ternyata cerita cintanya dari SD sampe dia sekarang sampe sekarang ada gambarnya? sampe lulus STM Rambal lulus STM guys ini berarti nih buat kalian yang pernah merasakan cinta mungkin ada salah satu bagian percintaan kalian yang ada disini juga yang mewakili karena ini bercerita tentang seseorang yang memperjuangkan cintanya dan tidak diketahui apakah cinta ini tersampai atau tidak cinta dalam diam cinta diam-diam cinta dalam diam, tidak cinta dalam diam juga Pak tapi ada usaha-usahanya kan banyak orang yang bilang usaha itu tidak mengkhianati hasil tapi mengkhianati mengusahakan cinta justru melahirkan anak gue gak bisa serius, gue jadinya maksudnya melahirkan anak sih apa dong? iya jadi melahirkan kekecewaan karena menurut gue kalau orang yang tulus mencintai harusnya ya, dia bersama siapapun tetap mencintai dan tetap bahagia karena kan kalau orang sudah sayang sama orang kebahagiaan dia kan udah gak penting yang terpenting adalah kebahagiaan orang yang dia sayang walaupun bahagianya bukan datang dari dia nanti quotesnya akan ada disini kenapa dijelasin quotesnya dong biar bisa ditaruh di tiktok selingkuh apa diselingkuhin 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 karena kalau diselingkuhin tandanya kita cintanya tulus cintanya dia gak tulus soalnya apapun yang kita tuai sekarang kan bakalan jadi benih apa yang kita benih sekarang akan kita tuai benih yang sekarang kita buat akan kita tuai tapi gue rasa nih bukunya banyak ini repisi ya bener-bener ada 20 kali repisi gak jelas saja gak sinkron antara hati sama mulut gak sinkron sama ketikan gak jelas pacaran apa TTM 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 gak bisa putus pacaran bisa ih matanya kalau cowok tuh ya pengennya emang TTM gitu gitu gak mau ada status karena mungkin dia pengen dibanyak cewek gitu enggak bukan nebar jaring juga bukan nebar jaring juga kita kan gak tau background cowoknya dulu gimana ya kan kalau cowoknya emang dia sering punya hubungan yang disebut pacar tapi putus buat apaan mending kita temen kalau nanti kita cocok besok keluarga gue ke rumah lu gitu itu baru cowok iya 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 pacar cakep tapi bau ayam apa pacar jelek tapi bau bensin segini aja kok gak dipilih yang bagus ya gue kira bau bensin enak bang apanya yang enak bu bensin sumpah lu pernah ke bensin kan pernah suka gak ke bensin enggak tapi lu kalau bawa mobil terus kalau bensinnya habis ya iya gua suka ke bensin beda cerita dong kan seakan-akan gua langganan nih kayak eh bas mau apa pertanyaan apa pertama enggak saya suka aja ke bensin kayak gitu kayaknya dong ya udah pilih iya itu apa namanya bacanya ayam apa bau ayam apa bau bensin bau bensin sih gua milih bau bensin kan enak kan berarti bau bensin tapi kalau bau ayam gua amis tapi lu suka makan ayam juga tapi gak suka minum bensin tapi gua lebih suka bau bensin bau bau ayam kan bisa aja bau ayam goreng bau ayam apa dia nya ayam apa dulu bau ayam doang ya sulit banget kalau bau ayam doang mau unggas bensin juga kan gua gak tau bensinnya bensin apaan iya juga sih kan lu yang bikin pertanyaan iya kan gua cuma nanya oh berarti lu gak suka bau ayam misalnya bau ayam goreng gak gitu dong apa namanya lu aduh gimana ya gak apa ya menyimpulkannya gak begitu dong kan antara dua pilihan nih ini ada dua pilihan nih bukan berarti lu suka sama ini lu benci sama ini dong iya kan gua milih lu pilih bau ayam cewe bau ayam apa cewe bau bensin ya bau bensin ya udah berarti lu gak suka bau ayam kan bukan gak suka bau ayam suka bau ayam cuma lebih suka bau bensin berarti lu kalau makan kayak pas makan ayam tuh kayak aduh gak enak banget kayak gitu misalnya nih ada misalnya ada cewe nih lagi bau ayam sama cewe bau bensin lu milih ya mana ya bau ayam lah kalau gua lagi lapar bu bensin gak penting gua minum ayamnya ayam mati gua yang bisa dimakan emang ayam mati ayam hidup juga serem gua gua bukan siluman patai juga yang makan jadi milihnya bu ayam apa bu bensin ya milih bu bensin di ini ya di konteks pertanyaan ini ya gua milih bu bensin oh ya udah berarti lu emang gak suka ayam bukan dia suka ayam berarti lu emang emang kayak lebih milih sama ayam tuh suka aduh ya Allah gua gantar lu mulut lu tinggalin apa ditinggalin ditinggalin kok lu milih kayak sedih sedih gitu daripada lu tuh harus yang gak sedih padahal lu bisa memilih ninggalin kenapa harus milih ditinggalin lu berarti gak cinta sama diri lu sendiri pak bukan karena bukan gak cinta sama diri gua sendiri kalau gua ninggalin dia gua gak sanggup buat ninggalin orang yang gua sayang tapi kalau dia ninggalin gua gua gak apa-apa karena bahagia gua udah gak penting yang penting kebahagiaannya kalau dia bahagia sama orang lain silatan kalau gak bahagia sama gua itu pilihan dia cuma kalau gua yang ninggalin dia itu kejahatan bagi gua lu bisa ngendaliin diri gua kalau orang kan gak bisa kita gak bisa ngendaliin diri orang lain gitu ngomong mulu gitu guys hebat dia mau keren banget dah tapi cuma masalah bau ayam sama bensin aja gak bisa gak mengesan bau ayam bau bensin muka jelek banyak skill apa muka cantik tapi gak punya skill muka cantik tapi gak punya skill masalahnya gini ya kan skill itu kan berasal dari kerja keras latihan yang rutin cantik kan takdir sama jelek jelek kan ya kan kayak tukang cukur nih bang rapiin bang biar rapih gak ada bang rapiin bang biar ganteng karena tugas tukang cukur adalah merapihkan supaya keliatan lebih enak gak merubah takdir karena takdir itu cuma kita yang bisa nerima gitu nerima jadi lu kirinya cewek cantik tapi gak punya skill gak mau nafik pasti pengennya cantik karena gue juga gak ganteng gue kasih nanya nanti kalo gue nikah sama cewek jelek nanti anak gue nya jelek gue ngerasain jadi orang jelek kayak gimana dulu di sekolah kan jadi lu pengen punya anak ganteng iya pengen punya anak ganteng pengen punya anak cantik walaupun istri lu gak ada skill misalnya gak bisa masak mie gak bisa masak gak bisa apa gitu skillnya tuh gak ada gitu kayak buatnya trika tuh gak tau dia mau mulai dari mana dia gak tau tuh mulai dari mana tapi dia cakep gitu cakep tapi dia bingung met ini nyalain lampu kayak mana dia gak punya skill apa bego sih itu kayaknya bego dah kalo gak bisa nyalain lampu bukan gak punya skill itu mana gue tau nih satu kali lagi ya pinter ngelawak apa pinter pengetahuan pinter pengetahuan kenapa karena menurut gue orang yang pengetahuan banyak pasti humoris udah kita aja guys buat kalian yang mau beli buku ini buku ini sudah tersedia di besok eh tanggal 22 Juli pre-ordernya ini di uploadan kapan? gak tau editor gua bang editor besok di uploadan oke berarti hari ini tanggal 22 Juli mendingan ya 22 Juli 22 Juli sudah di open order ya kalo kalian mau PO silahkan klik link deskripsi nanti gua ya link deskripsi di bawah ini ini lu coba kan? iya lucu banget memotivasikan tapi gua tau gitu gua tau banget ini ceritanya dia cerita dia yang tapi bo dia ubah-ubah dikit karena gak ada penerus udah ada orang yang punya cerita gak tapi ya buat kalian ya apaan? apaan? gak apaan? gak apaan? dia gak diceritain disini diceritain disini hahaha buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like comment dan subscribe dan jangan lupa nonton video video aku selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you for watching guys i love you